Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Azami TV Media story inspirasi bisnis Oke kali ini saya mempunyai Ide bisnis selanjutnya nih Dari bahan bakunya singkong Singkong ini saya Nanam sendiri Punya di kebun sendiri Kalau misalkan tanpa modal jelas sendiri Kalau misalkan anda punya kebun Bisa diolah menjadi singkong Kebun anda Dengan menanam singkong tersebut tentunya Kalau misalkan di pasaran Biasanya 1 kilo kurang lebih 5 ribuan Itu 1 kilonya Kalau misalkan anda menanam sendiri otomatis tanpa modal Oke guys Kita olah saja Kita akan bersihkan singkong ini Menjadi bahan makanan atau ide bisnis Yang kita bisa jual belikan atau kita bisa makan sendiri Oke check this out Oke singkongnya Kita belah menjadi 2 Ini merupakan ide bisnis Yang murah meriah Kalau misalkan anda tidak punya pohon singkong Anda bisa beli di pasar Itu dengan harga 5 ribu rupiah Anda sudah mempunyai singkong 1 kilo Kita kupas terlebih dahulu Oke setelah kita bersih cuci kita potong ya Seperti balok-balok ya Nah seperti ini Ini oke kita potong lagi Nanti kita akan bagi 2 ya Ini kita bisa jual seribuan ya Oke Ini modal sekecil-kecilnya Untuk sebesar-besarnya Ini kita bisa Jual seribuan Satunya Kalau seribuan satu Segini gede banget ya Nah ini segini Ini 2 ribu Segini udah 4 ribu Udah balik modal nih 5 ribu 6 ribu Nah otomatis Dengan jualan singkong Untungnya menurut saya Sangat-sangat berkali lipat ya Apalagi singkong ini Kulitnya Atau luarnya Itu sangat Apa namanya Sangat tipis Jadi kalau misalkan di kilo Jadi tidak merugikan Jadi Apa ya Beratnya sama dagingnya Semuanya Udah banyak banget nih Udah Kalau misalkan kita jual seribuan satu Ini sampai bisa Untung lumayan nih 4 atau 5 aja udah Apa namanya Bisa nutup modal ya Dari singkongnya sendiri ya Jadi Ini merupakan ide bisnis Yang mungkin Anda Coba bisa Gunakan Atau coba Anda bisa jual ya Ini semoga menjadi Inspirasi buat Anda Jalan rejeki Anda Supaya Anda sukses di Manapun ya Jalan rejeki itu bisa Dari semua penjuru mata angin Yang penting Anda Bisa konsisten Dan bisa Memanfaatkan Apa yang bisa Dimanfaatkan Seminimal mungkin Modalnya Yang bisa Anda Mendapatkan cuan Sebanyak-banyaknya ya Setelah itu Kita lakukan pembersihan Supaya bersih Untuk sebelum kita Olah Ini kita akan Rebus terlebih dahulu Setelah kita rebus Baru kita gorengkan Supaya Rasanya itu Empuk ya Empuk enak Dan meresap Ada bumbunya Pada saat perebusan Jadi Orang pun yang beli Akan balik lagi Balik lagi ya Jadi kita Tentu sendiri Jaga kualitas Jaga rasa Dan Orang pasti akan Kembali lagi Membeli Jualan kita Yang penting kita Jaga kualitas Dan rasa Dan kebersihan Tentunya Sebelum kita Perebusan singkong Alangkah baiknya Kita Membuat bumbunya Terlebih dahulu Disini ada Lada Lada bubuk Disini ada Garam secukupnya Ini ada Dua Dua siung bawang merah Dan Dua siung bawang putih Oh sorry Dua siung lah Dua siung setengah Bawang putih Nah ini kita Nanti akan Apa Kita akan tumbuk Terlebih dahulu Kemudian kita akan Rebus Bareng dengan Si Singkongnya ya Supaya rasanya enak Pada saat nanti Digorengnya Empuk dan Kriuk ya Rasanya Jadi orang itu Pada saat beli Itu ketagihan Karena rasa Bukan Karena Besar atau kecilnya Si ini Justru karena rasa Ini Satu kilo Jadi banyak banget Kurang lebih ya Satu kiloan sih Tadi gak semua saya Kupas ya Karena Ini kebutuhan Terkait dengan Keperluannya saja ya Ini kita bisa jual Seribuan Lumayan tuh Seribuan segini Ini bisa Lebih dari modal ya Kalau misalnya modal Ini kita jual seribuan Ini 4 Segini aja Udah 4 ribu nih Ditambah satu lagi 5 ribu Ini bisa totalnya Untung-untungnya Berkali lipat Jadi ide bisnis Singkong itu Menguntungkan ya Mau anda olah Seperti apa Seunik mungkin Yang penting Rasa dan kualitas Itu enak Terjaga Dan bersih Orang pasti Akan balik lagi Nanti setelah Itu kita akan Langsung tumbuk Kita tumbuk dulu Bumbunya Oh wangi banget ya Oke setelah itu Kita kasih air Terlebih dahulu Singkongnya ya Kita pakai air Khusus galon Ini secukupnya aja Seperti ini Oke seperti ini Diusahakan air Merendam Singkongnya ya Supaya Mateng Matengnya rata Nanti kita akan Kasih bumbu Kita aduk-aduk Bumbunya disini Oke Kita akan lanjut Memasak Singkongnya ya Kita nyalakan aja Kompornya Supaya Mulai mendidih Dan mulai masak Ya sementara itu Kita Bumbunya sudah jadi Langsung kita Abruken Saja disini Lalu kita Kemudian kita Kocek-kocek saja Di dalamnya ya Nah ini kita Pindahkan Bumbunya Kalau misalkan Sudah imut Disini Sudah Habis ya Kita bisa pindahkan Kesini Kita aduk-aduk Sudah mulai panas Kita aduk-aduk Bumbunya Supaya meresap Kalau misalkan Ada tutupnya Lebih baik Ditutup dulu ya Supaya Cepat Matangnya ya Tunggu Sekitar Benar-benar Harus Sampai empuk ya Sekitar 20 menitan ya Kurang lebih ya Ini Airnya sudah mendidih ya Untuk perebusan Singkongnya ya Setelah empuk Baru kita akan Apa namanya Akan kita Saring ya Ini sampai Benar-benar empuk ya Atau Sampai Airnya surut Baru kita Angkat ya Dan kita langsung goreng Ini kita tutup lagi ya Sampai benar-benar Enak rasanya Dan Siap goreng Siap saji Dan siap dimakan Semua ini sudah jadi ya Apa Marinasi Singkongnya Ya Sesudah direbus Dengan bumbu-bumbu Yang tadi Saya sudah Sampaikan sebelumnya Kita akan langsung Kita akan langsung Gorengkan ke Sini ya Kita akan ambil dulu Satu persatu Oke kita langsung Masukkan ke sini Ini sudah panas Minaknya Kita masukkan Satu persatu Biar Mantep Ini sudah menyerap Sudah menyerap Bumbunya Dan Singkongnya Sudah keribu-keribu Sudah Bagus banget Oke kita tunggu Beberapa menit Supaya garing Sampai ke kuning-kuningan Baru kita Ambilkan Oke ini Tinggal sedikit lagi Dari modal Cuman Satu kilo Ini pun Satu kilo Kurang Harga Cuman Lima ribu Kita bisa Banyak banget Dapatnya Ini setelah Masuk ke dalam Kuali Jangan Sering Dibulak-balik Nantinya Akan hancur Karena sebelumnya Kita sudah ada Perebusan dulu Sudah matang Ya guys Oke Ini sudah matang Sudah ke kuning-kuningan Nanti kita tinggal Masukkan yang satu lagi Mantap Ini kita bisa jual Harga Seribuan Kalau di pinggir jalan Buat ngopi Buat santai Ini pokoknya Rasanya Rasanya enak banget Cocok Dicoba Untuk bisnis Ide-ide yang lainnya Kalau misalkan Dijual Di pinggir jalan Porsian Ini bisa sampai 25 ribu Atau 30 ribu Semangkok Segini Gila Banyak banget Satu Dua Ini tuh Lihat banget Apalagi ini Bumbunya Di marinasi Tadi Mantep banget Coba kita Makan ya Bismillahirrahmanirrahim Empuk Terus gurih Ini ada Bumbu marinasinya Ini dijual Di pinggir jalan Dengan Harga murah Harga murah Meriah Terus di box Atau dijual Pada saat dadakan Ini inspirasi Banget ya Apalagi pada saat hujan Itu sambil Sama kopi Atau apa ya Enak banget ini Ya Dicampur dengan Rasa-rasa Ini enak banget Ini gurih Nikmat Tidak perlu lagi Pakai bumbu Tinggal digoreng saja Kurang lebihnya Mohon maaf Itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh